Satu jam berapa menit tau kan? Tau ya Satu jam berapa menit gak tau? Tuh kamu kelas berapa? Satu Kelas dua tau, kelas lima gak tau gimana? Udah belajar hitung-hitungan kali-kalian tambah-tambahan udah belum? Tambah-tambahan udah kali-kalian? Udah kan? Sedikit belum Sedikit belum Udah abis pertanyaannya ya Udah abis gak apa-apa Kita ke bawah yuk Nah di episode kali ini Koko Rafael masih mau bagi-bagi kebahagiaan buat warga yang ada disana Seperti apa keseruannya? Langsung aja yuk kita lihat Adek-adek ruang guru di sebelah mana dong tunjukin mamang Ayo antar yuk, antar kesana yuk, antar yuk, antar yuk Gimana ruang gurunya coba? Unten permisi Halo ibu-ibu Maaf ganggu waktunya Ini lagi apa lagi pada meeting? Lagi kerja Lagi kerja Ibu namanya siapa ibu? Ibu Srimulatsi Ibu Srimulatsi Ibu disini ngajar apa bu? Saya kepala sekolah Oh kepala sekolah Waduh ibu Mohon izin Terimakasih udah diijinnya syuting disini Anak-anaknya pintar-pintar semua Semangat semua Semangat semua Nah kita tes ya kepala sekolahnya ya Berapakah hasil dari 2 pangkat 3 dikali 2 ditambah 10? 2 kali 2 4 4 kali 2 8 Nah dikali 2 ditambah 10 8 kali 2 16 16 tambah 10 26 26 50 ribu Ibu namanya siapa? Ibu Asali Sundari Ibu guru kelas berapa? Kelas 2 A Ibu kelas 2 A Betul Udah lama jadi guru bu? Udah mau 40 tahun Waduh Ya pahlawan tanpa tanya jasa ya Ini mah harus berterima kasih sama guru-guru ini Engkau patrian Pahlawan bangsa Bapamu nisah cendeknya Oke pertanyaannya 3 jam ditambah 20 menit Sama dengan 200 menit 200 menit 50 ribu Berapakah hasil dari 4 dikali 5 ditambah 9 dikurang 2 27 27 50 ribu Pertanyaannya apa nama lain dari Candi Perambanan? Pertanyaannya apa nama lain dari Candi Perambanan? Ayo Ayo 5 Ada tau? Ibu? Gak tau Gak tau Sebutin aja bu Si Mendo Si Mendo Si Mendo Ayo Siapa dia? Roro Jonggrang Roro Jonggrang Jat Jadi dicari cara lah supaya Bondowoso gagal nikah Bondowoso dikasih satu syarat sama Roro Jonggrang untuk bisa nikah Kira-kira yang ngomongnya gini nih Mas Bondowoso Kamu boleh kok nikah sama aku Tapi syaratnya Sebelum kita nikah kamu harus bikinin aku seribu Candi dalam waktu semalam Fat flag banget gak tuh yang namanya Roro Jonggrang Maksud dia ngomong gitu sih supaya Bondowoso pergi nyari perempuan yang lain ya Eits Bukannya balik kanan Bondowoso malah beneran bikin seribu Candi dalam satu malam Tapi pas lagi bikin Candi yang ke-999 Roro Jonggrang dan para pembantunya berusaha buat nipu Bondowoso Dengan bikin seorang ayam berkokok biar seolah-olah itu udah pagi hari Tau kalo ternyata lagi dicurangin Bondowoso pun murka dan akhirnya mengutuk Roro Jonggrang jadi arca Dan sekaligus jadi Candi yang ke-seribu Dan jadilah Candi Perambanan yang kita kenal seperti sekarang ini Jadi itulah sebabnya kenapa Candi Perambanan disebut juga Candi Roro Jonggrang nih warga Habis yang satu ini kita mau main yang lain ya warga Jangan kemana-mana Warga balik lagi nih yuk cus liat keseruan Koko Rafael Ini dia gambarnya aku kasih clonya Siapakah aku? Aku Apa dia siapa? Dokter Limah Borebo Siap ya pertanyaannya Siapakah aku? Aku sehari-hari bekerja di sawah Aku bekerja dengan sapi atau dengan traktor Siapakah aku? Siapakah aku? Paman Paman Salah Siapa ini? Coba 5 4 3 2 1 Tetel Sayang sekali Namanya siapa? Aura Aura Coba Aura siapakah aku? Petani Petani 50 ribu untuk Aura Siapakah aku? Aku adalah petugas untuk memadamkan api jika kebakaran Bahkan aku bisa menolong kucing yang ada di atas pohon Siapakah aku? Pemadam kebakaran Pemadam kebakaran 50 ribu Siapakah aku? Pekerjaan aku membawakan sebuah lagu atau bernyanyi Aku suka menghibur orang banyak Siapakah aku? Siapakah aku? Nyanyi Nyanyi Siapakah aku? Penyanyi Penyanyi 50 ribu Namanya siapa? Aina Oke Aina Siapakah aku? Aku Bekerja di jalanan Dan menertibkan lalu lintas Siapakah aku? Polisi Polisi 50 ribu Wah Ada pintar-pintar ya adek-adek Nih buat nambah wawasan kamu Kakak tambahin informasinya lagi ya Jadi polisi itu emang tugasnya buat memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat Nah salah satunya buat jaga ketertiban kita waktu lagi di jalan Jadi ada yang namanya polisi lalu lintas tugasnya itu macam-macam loh Mulai dari bantu adek-adek buat nyebrang jalan Mengimbau supaya selalu pakai helm biar kita selamat sampai tujuan Dan mengimbau para pengendara yang melanggar lalu lintas Nah kalau mau tau lagi gimana tugas kepolisian Republik Indonesia Jangan lupa nonton 8.6 pukul 10 malam nanti ya Selanjutnya koko mau ajak warga buat tebak gambar lagi nih Kira-kira para bisa jawab gak ya? Check it out Siap tebak Binatang apakah ini? 5 4 Kang guru Salah Kang guru salah Musang Musang Salah Coba nanti Coba nanti Gak tau Tebak aja Berang-berang Lu penuh banyak Lu apa dong Kalisa Ayo Kalisa Ayo Kalisa Ayo Kalisa Tupai Tupai Salah Musang Kuala Kerak Monyet Monyet Salah Eh Apa ya? Luwak bukan ya Luwak Salah Jawabannya ini adalah binatang kukang ya Oh baru pada tau ya warga bukan monyet bukan koala ya tapi ini adalah kukang meski tampilannya lucu dan ngegemesin ternyata hewan endemik pulau Jawa dan Kalimantan ini beracun loh Racun kukang ini dihasilkan dari kelenjar yang ada di tangannya dan biasanya akan diolesin buat perlindungan bagi anak mereka Nah racun ini bisa bahaya loh kalo kena manusia Tapi emang karena bentuk yang lucu itu kukang jadi karakter di salah satu film animasi yang berjudul Madagaskar Karakter yang bernama Mort di film ini memang digambarkan sebagai hewan yang mengemaskan dan selalu menemani Alex dan kawan-kawannya saat terdampar di pulau Madagaskar Next kita main tebak gambar lagi yuk tapi kali ini di mall ya Ya nih coba ini Jenis ikan ap ini namanya ikan apa Nirwana Ikan Nirwana yakin Apa lohan sih Nah Itu apa Coba nih temennya tau mak Itu ikan apa Ayo ikan apa Ah gak tau ikan apa ayo Ikan apa ini Tiga Dua Satu ikan apa Gak pernah liat Gak pernah liat Ini ikan apa coba tuh Ikan apa Bisa gak Gak bisa Gak bisa ya Ayo 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 Ini dari tadi manggil-manggil aku di atas Coba sini kenalan dulu namanya siapa Masuk TV nih kita Masuk TV loh Masuk TV loh Masuk TV loh Masuk TV loh Ikan apakah ini Ikan Lohan Ika Yakin Coba Tiga Dua Ikan yang hidup di air Iya betul Benarkah Tiga Dua Satu ikan apa Ikan Ikan Arwana dah Salah Ikan apa Ayo Arwana bukan Ayo Ikan Arwana bukan Ikan Arwana bukan Ikan Arwana Salah Koi Koi Salah Ayo Ayo Kak Kiri kayaknya tau nih Apa Mujaer Bukan Ayo apa Ikan apa Ayo Piranha Piranha Salah bukan Ini ada burung juga namanya sama kayak ikan ini Ikan kakak tua Ikan kakak tua 5 menurut Selamat ya Selamat ya Selamat ya Nanti bagi gua aja Gua makan malam ya Nggak ada Oke terima kasih ya Bukan arwana ya Beda loh Kalo arwana tuh yang kayak gini nih warga Nah kalo ikan kakak tua atau yang punya nama lain parrotfish ini bisa berubah warna Selain itu ikan kakak tua juga terkenal karena kebiasaannya mengkonsumsi algae yang ada di terumbu karang Sehingga berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa keberadaannya bisa membantu terumbu karang untuk tumbuh lebih sehat Lucu banget ya bentuknya